Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK berharap agar status Richard Eliezer sebagai justis kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadier J bisa dijadikan pertimbangan dalam replik yang akan dibacakan jaksa penutup umum. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Jelang Sidang Replik yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada hari ini, Senin 30 Januari 2023. Tuntutan yang dibacakan JPU terhadap para DAE, yakni 12 tahun penjara, disebut luput dari rasa keadilan publik. Dari itu Edwin berharap jaksa agung bisa memimpin pengajuan replik tersebut agar bisa memenuhi apa yang dirasa luput dalam tuntutan tempo hari. Tidak ada di tengah mati yang akan membicarakan JGT yang dikongsi. Jadi, kita akan memikirkan JGT yang dikongsi. Kita harus menikmati JGT yang akan membicarakan JGT yang dikatakan JGT yang dikatakan JGT. Selain pembacaan replik untuk Baradae, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga memberikan replik atas Play Doh yang telah disampaikan Putri Candrawati. Putri Candrawati bersama empat terdakwa lainnya merupakan terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadier Yosua. Keempat terdakwa itu yakni Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Regi Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Berdasarkan surat tuntutan jaksa, kelimanya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan terhadap Brigadier Yosua yang direncanakan terlebih dahulu. Para terdakwa telah terbukti melanggar pasal 340 KUHP, jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih telah menonton!